Saya baca dalam kitabnya Imam Ghazali namanya Minhajul Abidin Kisah seseorang yang dia itu mencuri kain kafan orang sudah mati Di jamannya Sayyidina Hassan Al-Basri Dia itu, kalau ada orang meninggal nih ditandain kuburnya Bukan buat ziarah atau takziah gitu ya Maksudnya buat doain orang tersebut gitu, enggak Dia tandain kuburannya untuk dia curi kain kafannya Malamnya dicuri kain kafan Dapat berapa tahun Berarti saya bayangin itu ya Di pekuburan tersebut tuh enggak ada yang pakai kain kafan Karena dia mencuri itu sampai beratus kain kafan Sampai akhirnya dia bertaubat Dia cerita kepada Sayyidina Hassan Al-Basri Dia bilang saya ini dulunya tukang curi kain kafan Dan 300 kubur yang saya bongkar Untuk saya curi kain kafannya Dari 300 kuburan hanya ada Oh 100 ya, sekitar 100 kuburan Dia bilang dari 100 kuburan hanya ada 3 saja yang menghadap Qiblat Artinya di dalam kubur Allah balikkan tidak dihadapkan ke arah Qiblat Muslim teman-teman Tapi Allah balikin Enggak menghadap ke arah Qiblat Kenapa? Dia anggap tidak muslim dihadapan Allah Ini memang mesti benar-benar nih kita minta sama Allah Ditetapkan iman Islam kita sampai kita mati Dia kemudian bertanya kepada Sayyidina Hassan Al-Basri Dia bilang Tuhan, Sheikh, apa menurutmu hal yang membuat mereka-mereka ini terpalingkan dari arah Qiblat Apa yang membuat iman tercabut dari dalam hati mereka Jadi kata Hassan Al-Basri, berarti mereka orang yang dianggap tidak mu'min dihadapan Allah Allah cabut iman mereka Dia bilang apa Tuhan kira-kira penyebabnya Sayyidina Hassan Al-Basri kemudian mengatakan Khaufuhum anggadahum wa'ashahum yuhawilhum anjihatil Qiblat Rasa takut tidak bisa makan Itulah hal yang membuat telingkan dari arah Qiblat Kalau saya tidak kerja, bagaimana cara saya bisa hidup? Bagaimana cara saya bisa makan? Wah, kalau ini saya tidak akan bisa begini Kalau tidak karena suami saya yang bekerja Dan pekerjaannya bagus, bagaimana mungkin kami bisa makan? Anak-anak nanti makan dari mana? Hati-hati teman-teman Yang ngasih rejeki kepadamu Bisa marah padamu Katanya yang ngasih rejeki Kamu lupa Bahkan dari saat kamu berada dalam kandungan ibumu Aku tak pernah membiarkanmu kelapa Bahkan dari saat kamu belum kuat Untuk makan Aku sudah mengalirkan rezeki ke dalam diri Dosa kamu yang kamu anggap kecil itu apa? Saya suka ngerasa Ragu-ragu bahwa Allah itu adalah pemberi rezeki Teman-teman Itu bukan dosa kecil Itu bukan dosa kecil Asyakku fillah Ragu-ragu kepada Allah bahwa dia adalah sang pemberi rezeki Itu adalah salah satu dari penyebab terbesar orang mati su'ul khatir Hati kamu yang masih ragu-ragu sama Allah tau batin Tiap kali datang keraguan kepada Allah sebagai pemberi rezeki Tiap kali datang keraguan kepada Allah sebagai satu-satunya pengendali Kamu sampaikan pada hatimu sendiri Wahai diri Bukankah sering kamu berusaha mengendalikan sesuatu Dan segalanya menjadi hancur Dan betapa seringnya Allah menunjukkan kepada kita Bahwa apapun ketika kita serahkan padanya Semuanya menjadi mudah dan lancar adanya